Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang sangat baik, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 20 ayat 26 sampai 29, tertulis demikian. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Sangat menarik sekali dalam kisah ini, Kita melihat tanggapan langsung Tuhan Yesus terhadap ketidakpercayaan Thomas akan kebangkitannya. Tuhan tidak membiarkan Thomas berada dalam keraguan-keraguan. Dan kisah ini mempunyai pesan yang sangat kuat buat kita semua. Allah kita adalah Allah yang hidup. Itulah yang dinyatakan Allah melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus tidak berdiam di dalam kuburan, Tapi ia bangkit mengalahkan maut. Di ayat yang ke-19 kita membaca, Pada hari pertama minggu itu, Para murid berkumpul dan Tuhan Yesus menjumpai mereka dalam wujud fisiknya, Yaitu tubuh kemuliaan setelah kebangkitan. Ketika itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan ketika mereka menceritakan kepada Thomas mengenai perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus, Thomas tidak percaya. Thomas ingin melihat sendiri dengan matanya dan menyentuh Tuhan dengan tangannya. Ia berkata, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, Sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari setelahnya ketika para murid berkumpul kembali di rumah itu, Dan Thomas hadir bersama dengan mereka, Tuhan Yesus datang lagi dan menunjukkan dirinya kepada mereka termasuk kepada Thomas. Dan langsung mengatakan pada Thomas untuk melakukan, Apa yang Thomas inginkan sebagai pembuktian akan kebangkitan Tuhan. Di sini kita melihat saudara bahwa Thomas akhirnya tidak membutuhkan bukti lagi. Paradigmanya yang lama tentang kematian yang penuh dengan kegelapan, Tersapu oleh perjumpaannya dengan Tuhan yang telah bangkit. Dan dari sudut pandangnya yang baru akan Tuhan, Ia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya secara pribadi. Pengakuan Thomas tidak dibantah sama sekali oleh Tuhan Yesus, Karena memang dia adalah Tuhan dan Allah. Seandainya hal itu bertentangan dengan kebenaran, Maka sudah pasti Tuhan Yesus akan meralat perkataan Thomas. Saudara dikasih Tuhan, Mungkin selama ini bila kita membaca kisah dalam ayat-ayat ini, Kita akan menyalahkan Thomas karena ketidakpercayaannya. Dan kita merasa bahwa Tuhan Yesus sedang menegur dan memarahi Thomas karena kurangnya akan imannya. Tapi bila kita merenungkan ayat-ayat ini saudara, Kita menyadari bahwa perkataan Tuhan Yesus bukan hanya ditujukan kepada Thomas, Tapi kepada kita semua yang hidup saat ini, Yang tidak pernah melihatnya secara fisik, Tidak ada satupun dari kita yang ada saat ini, Pernah berjumpa secara fisik dengan Tuhan Yesus. Dan mungkin sebagian dari kita ada yang masih bimbang, Terus menerus dalam pertanyaan dan keraguan. Tapi ayat ini saudara berbicara kepada kita semua, Agar kita tidak ragu untuk mempercayainya. Di ayat 29 Tuhan Yesus berkata, Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dikasih Tuhan, Kalau ada di antara kita yang saat ini masih ragu akan kebangkitan Tuhan, Mari saat ini percayalah. Dan kalau ada di antara saudara yang ragu akan ketuhanan Yesus, Percayalah saat ini saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jangan lagi bimbang dan ragu, Tapi percayalah. Ada berkat kebahagiaan dan kehidupan kekal Bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami yang di surga, Bapak yang sungguh sangat baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar lewat kisah tentang Thomas, Yang seringkali tidak percaya kepada Tuhan, Yang terus ada dalam kebimbangan, Dalam pertanyaan, Dalam keraguan. Tapi pada akhirnya ia percaya ketika ia berjumpa dengan engkau secara pribadi. Kami saat ini menyadari ya Tuhan, Bahwa kisah ini bertujuan untuk memberikan kami kesadaran akan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau adalah Allah kami yang hidup dan yang berkuasa. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, Untuk terus percaya kepadamu. Tidak ragu ataupun bimbang, Tapi dengan sepenuh hati beriman kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firmanmu. Ada satu kebenaran yang Tuhan nyatakan, Bahwa setiap orang yang tidak melihat tapi percaya, Akan berbahagia. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, Karena kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk karunia iman yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dan kehidupan kekal, Yang kami miliki di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu hari ini. Tuntun kami terus ya roh kudus, Untuk berjalan dalam iman, Dan keyakinan penuh kepadamu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, Agar Tuhan menyembuhkan, Memulihkan, Dan memberikan pertolonganmu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, Dan sukacita di dalam engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, Doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, Dan kuasa dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua. Dan roh kudus akan menolong sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.